Terima kasih. Pergi kau, seretan! Kania? Kania? Kania, kamu kenapa? Setuju. Kania, ayo, bud. Lu kan. Kania, kamu kenapa, Kania? Kania? Kania, iya. Kania, Kania. Kania? 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 Inna lilahi wa inna li rosyum. Kania. Kania! Kania. Kania, mari yang datang. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Kalau sholat itu bisa menggantikan handphone butut Regina yang ini nih, dengan handphone yang lebih bagus dan mahal, Regina rajin deh sholat. Regina, beribadah itu didasari dari hati yang bersih dan ikhlas. Bukan pamri seperti itu, nak. Aduh, bu. Bosen, bu. Bosen. Cerama mulu, bu. Regina tuh malu, bu. Punya handphone butut kayak gini. Di sekolah tuh Regina diledekin terus sama temen-temen. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, mas, mas. Bisa minta bantu, mas? Kenapa mau otaknya, bang? Nggak tahu nih. Mungkin besennya habis. Bisa minta tolong, mas? Antarin atau narik motor saya sampai ke pembensi. Oh, boleh, mas. Bro, dua motor dalam suatu malam. Kita memang timbang hebat. Dan gue yakin, Bang Rojak si penadah itu pasti kaget kalau kita kembali lagi bawa motor hasil curian yang baru. Oh, iya jelas. Ini motor paling keren, bro. Kita minta harga lebih tinggi. Benar juga, ya Allah. Oh. Buka pintu, bro. Ya Allah, Bapak. Ya Allah, Pak. Duduk. Duduk dulu. Bapak. Ya Allah, Bapak habis minum, ya. Emangnya kenapa, ha? Ya Allah, Pak. Minum-minuman keras itu haram hukumnya. Haram menurut agama. Tapi nggak haram menurut saya. Saya yang cari nafkah, saya punya penghasilan, jadi suka-suka saya menikmati hidup dengan cara apapun. Aduh, berisik banget sih. Regina, lihat tuh Bapak kamu. Minum-minuman keras. Biarin lah, Bu. Kan Bapak yang kerja keras, Bu. Cari duit buat mencukupi segala kebutuhan pokok kita, Bu. Mungkin Bapak butuh refreshing, Bu. Biar nggak stress. Tuh, dengarin oleh kita. Pola pikirnya aja udah dewasa. Ertiin orang tua. Ngebuka jendela dunia lebih mudah ketimbang buka jendela tetangga. Kau dipikir-pikir bener juga, ya? Kalau buka jendela dunia dengan duit goceng, kita kewarnet, kita bisa tuh ngebuka semua isi dunia. Tapi kalau buka jendela tetangga, kudo malem-malem. Lihat, oh ada orang apa kagak. Kalau ketahuan, kita digebugin. Wah, bisa mati juga kita, ya? Pembegalan. Wah, pembenggalan dan musim lagi nih. Bahaya ini. Kalau dibegal bisa, motor gue bisa dicolong sama dia. Kalau motor gue dicolong, gue nanti pakai motor apaan lagi. Emang bener kalau baca-baca mak jadi pintar. Dengan membaca, budaya yang membaca, kita jadi pintar dan jadi cerdas. Dan tahu akan semuanya. Masih ada kacang? Nah. Iya, bener dah. Masih ada kacang, gak? Kenapa jadi tanah begini? Lalu lagi, Bang. Warahmat Assalamualaikum. Ya, gue udah ngomong sendiri. Lu baca tadi dari tadi. Buset baca koran, apa yang nukik banget itu. Ini, Bang. Biar kita pinter, kita baca. Dengan membaca, kita bisa tahu. Nih, berita pertama. Telah terjadi pembegalan. Penggalan? Begal, begal motor. Waduh. Jadi ada begal? Iya, sekarang, Bang. Terus? Ini, Bang. Wah, di pokoknya ini, Bang. Begalnya sekarang ini udah. Itu pengendaranya. Oh, enggak. Tuh. Abang baca dah. Abang baca sendiri. Pokoknya serem, Bang. Bang baca dah. Saya mah udah balik-balik, udah hatam tadi, saya baca. Pembegalan terjadi pada jam 4. Hah, dini hari. Pokoknya serem, Bang. Pokoknya ini begal sadis. Iya. Dia enggak bisa lihat siapa. Pokoknya siapa aja pokoknya yang lewat, dihajar sama dia. Pokoknya serem dan serem dan serem, Bang. Kamu udah siap-siap mau berangkat nih? Iya, Pak. Hmm? Oh, iya, Pak. Bapak kan waktu itu pernah janji tuh sama Regina. Katanya mau beliin Regina handphone baru. Oh, iya. Tenang. Bapak nggak lupa kok. Nah, nanti Bapak kasih kamu uang, kamu pergi beli sendiri ya. Entah. Ini duitnya. Tiga juta cukup, kan? Cukup, Pak. Cukup, cukup. Cukup banget, Pak. Eh, Gina bakalan bisa beli handphone paling keren, Pak. Oh, iya. Bapak lagi banyak duit, ya. Iya, dong. Bapak, tolong jangan manjakan anak dengan materi seperti itu. Hidup kita ini juga sedang prihatin. Buat apa belikan HP anak semahal itu? Belum waktunya, Pak. Akan lebih baik kalau uang itu ditabung aja. Bu! Bapak ini tulang punggung keluarga di sini. Saya dapat uang dengan hasil jadi payah saya sendiri. Saya berhak melakukan apa saja. Dan ibu jangan ngatur-ngatur hidup saya. Ngerti? Tahu nih, ibu. Reset banget. Ya Allah, Regina. Ayo sana. Cepat buang sampah. Bau tau. Eh, si Putih. Eh, ngapain lu pada berduaan begini? Wah, dua-duaan begini udah kayak orang pacaran aja. Jangan-jangan kalian... Kalau ngomong Putih sembarangan lu, siapa yang jadian? Itu ngapain di bawah pohon, panas-panas. Dan cakoran, dia cerdas. Oh, linter lah. Apa? Tadi anda mengatakan Putih. Iya. Siapa? Itu dia. Oh, bukannya Blorock. Sembarangan aja. Kata kulit burung. Ini fitnah, ini tukang hina orang. Dari mana kamu? Gak sak. Abis beli kosmetik. Maksud gue, gue abis beli Under Deal Motor. Lu mau beliin janda manen lagi. Janda manen lagi, rayu-rayu lagi. Sembarangan janda. Ini gue beli Under Deal, bukan kosmetik. Tadi lu bilang. Motor gue, rantainya sama kirinya udah out. Jadi gue mau ganti yang baru. Kalian berdua lucu banget, ya? Lucu apanya? Saya melihat kalian dialog berdua kayak ngadu jantung. Aisyah! Iya, Pak. Kamu kerja kok gak becu sih? Eh, nih, liat nih. Baju kesayangan saya yang baru kamu setrika. Bosan! Iya, maaf, Pak. Tadi saya gak sengaja. Gak sengaja! Kamu tahu gak? Ini baju-jujung mahal! Blastari setrika, pecus! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampuni suami hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Pucuk di cinta ulang pun tiba. Alhamdulillah. Akhirnya Neng pulang juga. Pak RT, apa kabar? Alhamdulillah, saya baik, Neng. Kamu tuh kemana aja sih, Neng? Kok kejauh gak pulang-pulang? Saya tuh kangen tau sama kamu. Iya, apaan sih, Pak RT, ih? Oh, iya. Eh, Neng Nadi, mau kemana? Mau ke rumah teman, Pak RT. Oh, eh, temannya laki-laki apa perempuan? Ih, Pak RT posesif, ih. Teman saya perempuan lah, Pak RT. Teman sepengajian dulu di kampung sebelah. Oh, gitu. Iya. I see, I see. Kirain. Oh, iya, Neng. Eh, kalau Neng mau kemana-mana tuh, Bok ya, kasih tau saya dulu. Ya, kalau bisa, telepon dulu. Sekarang tuh, Neng, ya. Uh, nggak ada tuh lagi rawan. Emang kenapa, Pak RT? Hah? Belum tau kan? Hah? Waktu kamu gak di sini, yang namanya begel motor itu berkeliaran kemana-mana. Hah? Polisi aja, saya gak satu. Woi, berhenti, woi. Woi, berhenti, woi. Woi, berhenti. Berhenti, woi. Woi, berhenti. Woi. Kenapa tuh? Juk, buruan, Juk. Tengah gas, ada yang gak beres nih. Asa terlalu lagi. Pegang, cepet, cepet, cepet. Tepet, cepet, cepet. Tepet, dulu. Buruan, kuyut. Ntar, nanti diriatin orang. Nenek-nenek gas. Cepet, lu periksa kondisinya. Masih bernapas, tapi sekarat. Woi, kacau. Ayo, lu. Ayo. Kampun. Gas. Ntar gas. Ada yang lihat kita, gas? Bisa-bisa. Dengan laporan polisi, gas. Berikan langsung sini, nih. Kamu, dia, kamu. Terima kasih telah menonton!